Intro Surah-surah yang saya kasihi dimanapun saudara berada Kita akan kembali melakukan perenungan firman Tuhan di dalam renungan harian Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepada mu ya Tuhan Jikalau kami kembali mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman mu Berbicara lah ya Tuhan supaya hidup kami boleh diperkaya Di dalam Kristus kami berdoa Amin Kita akan bersama-sama memperhatikan surat kolose pasal yang kedua Ayat dua dan ayat yang ketiga Saya bacakan demikian Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian Dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan Demikianlah firman Tuhan Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Terus apa yang dimaksudkan dengan hikmat dan pengetahuan Yang dituliskan di dalam surat kolose ini Seringkali kita memahami bahwa yang dimaksudkan dengan hikmat dan pengetahuan itu adalah kepandean Kepandean secara kognisi atau kognitif atau secara intelektual atau rasional Seperti misalnya anak yang juara kelas Anak yang IP-nya tinggi Ranking-nya nomor satu Tentu saja kepandean akal budi semacam itu sangat penting Saya tidak meremehkan Adalah baik jikalau anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh Supaya bisa meraih prestasi di sekolahnya Atau di perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya Itu tentu penting untuk membekali kehidupannya Tetapi apa yang dimaksudkan dengan hikmat dan pengetahuan di sini Bukanlah pengetahuan seperti itu Hikmat yang dituliskan di dalam surat kolose ini Dalam bahasa aslinya dipakai kata sofia Sedangkan pengetahuan dipakai kata aslinya genosis Apa artinya kedua kata itu? Sebenarnya yang saya kasihi Genosis itu artinya adalah kekuatan atau kemampuan untuk melihat kebenaran Di dalam berbagai peristiwa dalam kehidupan ini Jadi kalau ada peristiwa tertentu Genosis itu maksudnya adalah Satu kemampuan untuk bisa melihat Di mana letak kebenaran yang ada di dalam peristiwa itu Sedangkan sofia itu adalah kebijaksanaan Di dalam menjalani kehidupan ini Nah sesuai yang saya kasihi dengan Tuhan Yesus Kristus Bukankah dua hal itu sangat penting untuk menjadi bekal di dalam kehidupan kita Hidup di tengah-tengah berbagai macam peristiwa Berjumpa dengan berbagai macam manusia Kadang-kadang kita dibuat bingung Untuk melihat atau menentukan Mana yang benar Di mana letak kebenaran itu Tidak sedikit pula orang yang menjalani kehidupan ini Tidak dengan sikap yang bijaksana Menjalani kehidupan dengan cara yang seadanya Bahkan tidak jarang juga Semau-maunya sendiri Nah sesuai yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Setiap orang yang percaya kepada Kristus Dikaruniai hikmat dan pengetahuan Sofia dan genosis Yang dimaksudkan untuk membekali orang-orang beriman ini Di dalam menjalani kehidupannya Di dalam mengalami atau menjumpai Berbagai macam peristiwa dalam kehidupannya Ia dibekali oleh Tuhan Kemampuan untuk melihat kebenaran Kemampuan untuk bersikap dan berlaku bijaksana Di dalam kehidupan ini Ambil contoh Di masa pandemi ini Kita tahu ada banyak berita simpang siur Kesana kemari Anjuran-anjuran untuk melakukan pengobatan ini Pengobatan itu Yang belum tentu benar Ada lagi berbagai macam peristiwa Yang juga perlu dicek kebenarannya Jikalau kita melihat Atau mendapatkan berita-berita semacam itu Bukankah kita harus berhati-hati Tidak dengan mudah Ikut menyebarkan kesana kemari Sesuatu yang belum tentu benar Nah sikap berhati-hati itu Adalah sikap yang bijaksana Tapi sekaligus juga itu menunjukkan Adanya pengetahuan Adanya genosis Kemampuan untuk melihat kebenaran Dalam arti Bahwa berita ini belum tentu benar Maka Saya tidak akan menyebarkannya Adalah Penting juga Jikalau kemudian kita Mempunyai sikap Segala sesuatu Yang saya tidak yakin Bahwa ini benar Saya tidak akan menyebarkannya Dengan demikian Kita tidak menambah Kekacauan Kita tidak ikut-ikutan Menimbulkan kepanikan Melainkan berusaha untuk Menyebarkan ketenangan Memang Pandemi sangat menakutkan Tetapi jikalau kita ikut Menyebarkan berita-berita yang tidak benar Maka Kita sebenarnya juga Ikut andil Menyebarkan Kepanikan Dan ketakutan Menyebarkan Himbawan Seruan Untuk waspada Untuk berhati-hati Itu tentu baik Tetapi menyebarkan Sesuatu yang menimbulkan ketakutan Itu sungguh tidak bijaksana Sebenarnya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Itu juga berlaku Di dalam berbagai pengalaman hidup kita Marilah kita senantiasa Berada di dalam Tuhan Mengenal Tuhan Supaya kita juga semakin dipekali Untuk makin mampu membedakan Mana yang benar Dan mana yang keliru Supaya kita juga dipekali Sikap yang bijaksana Untuk menjalani kehidupan ini Amin Mari kita kembali berdoa Bapak di dalam surga Di tengah-tengah dunia Yang penuh dengan ketidakbenaran ini Kami memohon Kiranya Engkau sendiri yang terus-menerus Membekali kami Dengan kebijaksanaan Dengan kemampuan untuk melihat Kebenaran-kebenaran Dari setiap peristiwa yang ada Supaya dengan demikian Kami dapat Menjadi pelaku-pelaku kebenaran Senantiasa Memihak dan memilih Pada hal-hal yang benar Dan berlaku bijaksana Di dalam kehidupan ini Terima kasih Bapak Di dalam Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih